Tak hanya dari Roy Suryo, tuduhan juga datang dari Dr. Tifa yang dulu juga pernah mempertanyakan keaslian ijasa Jokowi. Beberapa hari lalu, ramai pemberitaan mengenai ijasa palsu dari Gibranra Kabuming. Hal tersebut bermula dari cuitan di akun ex-Roy Suryo yang mengatakan Gibranra hanya lulusan SMK. Tak hanya dari Roy Suryo, tuduhan juga datang dari Dr. Tifa yang dulu juga pernah mempertanyakan keaslian ijasa Jokowi. Beda dengan Roy Suryo, menurut Dr. Tifa, wali kota Surakarta ini hanya menerima sertifikat kursus atau setara D1. Tuduhan tersebut lantas menjadi perbincangan hangat netizen di media sosial. Gibran yang kini sudah resmi menjadi calon wakil Presiden Prabowo di Pilpres 2024, tentu saja akan mendapat perhatian lebih dari masyarakat. Menjawab tuduhan tersebut, Putra Jokowi ini membawa ijasa aslinya dari Manajemen Development Institute of Singapura saat datang ke kantor tempat bekerjanya di pemerintah kota Surakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!